Setelah menjalani mansa penahanan hampir 4 tahun, mantan ketua persatuan artis film Indonesia Parvi serta aktor film Gatot Brajamusti meninggal dunia di rumah sakit pengayom Lapas Cipinang, Jakarta Timur Minggu Sore. Menurut petugas medis, Gatot meninggal dunia di usia 58 tahun akibat penyakit stroke yang sudah dideritanya sejak 3 tahun lalu. Sementara data dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Gatot juga memiliki rimuayan penyakit hipertensi dan diabetes. Sebelum meninggal, Gatot diketahui karena menjalani perawatan rumah sakit. Terus ini mau dimakamkan di mana Pak? Di Sukabumi. Jenderal Pemasyarakatan, Gatot Brajamusti dibawa oleh pihak keluarga dan pengacara ke rumah duka di wilayah Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan.